BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Sering kali kita merasa putus asa apabila tidak berhasil mendapatkan cinta dari sang pujaan hati dan makin renggangnya mahlika rumah tangga kita Orang yang selama ini diidam-idamkan justru menolak cinta kita dan pasangan rumah tangga kita semakin renggang Kecewa, sedih boleh saja namun anda harus terus berusaha untuk memperjuangkan cinta dan kasih sayang Salah satu bukti kebesaran Allah adalah Al-Quran yang mana di dalamnya pun disediakan banyak jalan keluar atas segala bentuk permasalahan hidup Berikut adalah ijajah doa pemikat asmara dan cinta surat At-Taubat ayat 128-129 tanpa puasa dan mahar cukup jawab Qobiltu Pertama solat hajat enam rokaat Pas di saat malam Jumat kelewan Setelah solat menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah Untuk kajang Nabi satu kali Ayah dan ibu satu kali Target yang ditujuh-tujuh kali Untuk yang menghijajahkan satu kali Kedua, setelah itu tetaplah dalam posisi duduk Dengan membaca salawat Nabi sebanyak 313 kali Ketiga, dilanjutkan membaca surat At-Taubat Ayat 128-129 Sebanyak 313 kali Lakut ja'ikum rasulum min ampusikum Haji jun alai ma'anitum harisan alaikum bilmu aminina raufur rahim Fa'in tawallahu fa'qulhasbiyallahu la ilaha illahuwa alaihi tawakkaltuh wa huwa rabbul arsil adhim Lakut jakum rasulun min ampusikum Ajijun alaihi ma'anitum harisan alaikum bilmu'minin ra'ufur rahim Fa'in tawallahu fa'qulhasbiyallahu la ilaha illahuwa alaihi tawakkaltuh Wa huwa rabbul arsil adhim Kempat, tutup dengan doa Allahumma sahirili kolba Sebut nama tarqib Ala mahabbati wa mawaddati wa kawdu ilhajati Allahumma sahirili kolba Sebut nama tarqib Ala mahabbati wa mawaddati Wa kawdu ilhajati Seratus kali Nasru minallahi wafadhum qariyib Nasru minallahi wafadhum qariyib Tujuh kali Semoga bermanfaat Lakukan selama seminggu Semoga Allah mendengar dan mengabul hajat kita Dan Anda mendapatkan pasangan idaman dan sejati Menurut Anda Dan Allah al-fakir ilha rahmati robbi